Intro Dinding adalah elemen fungsi Yang penting dalam sebuah rumah, baik secara fungsional ataupun estetis. Memberi aksen pada dinding ruangan bisa dengan berbagai cara. Salah satunya, penggunaan batu bata sebagai material dinding yang kian digemari. Penggunaan batu bata yang tampil tidak ditutupi atau tanpa finishing menjadikan tampilan ruangan alami dan eksotis. Dilihat dari jenisnya, batu bata terdiri dari batu bata tanah liat, bata pasir kapur, dan bata mortar. Sedangkan dari sisi pembuatannya, batu bata terdiri dari dua, yaitu batu bata konvensional dan batu bata pres. Batu bata konvensional teksturnya kasar dan sulit dipertanggungjawakan ukuran dan kekuatannya. Sedangkan batu bata pres, teksturnya lebih halus, ukurannya sama, dan kekerasannya lebih baik. Dari segi pengaplikasiannya, bata merah konvensional biasanya digunakan untuk konstruksi dinding dengan klesteran dan lapisan semen biasa. Sedangkan bata pres sering diaplikasikan tanpa lapisan penutup atau lebih sering dikenal dengan bata ekspos. Batu bata ekspos yang pernah menjadi pilihan populer sebuah bangunan pada era 1900-an tidak hanya memberikan kesan drastik, tetapi juga menghadirkan kesan industrial dan sedikit aksen neo-gothic zaman Victoria. Masyarakat kala itu menggunakannya dengan alasan kepraktisan dan penghematan. Bata ekspos menjadi pilihan yang jauh lebih murah dan lebih efisien. Saat ini, batu bata ekspos tidak identik dengan ruangan terbengkalai dan belum jadi. Penggunaan batu bata bergeser makna dan tujuannya. Bukan lagi sekedar mengurangi biaya, namun juga menjadi pilihan dari segi estetika. Tampilan gaya desain yang cocok dengan dinding bata ekspos adalah dengan menonjolkan keaslian material furniture itu sendiri. Seperti besi, baja, kayu, atau beton. Carilah kursi-kursi yang terbuat dari besi atau kayu. Jangan ragu berburu barang-barang bekas di pasar loat. Kemudian, modifikasi hingga dapat mempercantik ruangan Anda. Beberapa material furniture seperti ini juga dapat ditunjang dengan warna netral seperti putih, krem, abu-abu, dan hitam. Selain warna, tekstur dalam furniture juga bisa menunjang karakter bata ekspos agar lebih menonjol. Permukaan kayu yang berurat, furniture dari besi sangat cocok disandingkan dengan dinding batu bata yang tidak halus hingga mampu memberikan kesan istimewa. Selain batu bata berwarna merah, bata putih juga bisa menjadi alternatif pilihan tampilan dinding Anda. Dahulu, kalah bata putih atau yang lebih dikenal dengan beton aerasi lebih banyak digunakan untuk pembangunan gedung bertingkat. Namun kini, bata putih menjadi alternatif aksen dinding yang sangat menarik. Nerapan bata ekspos sangat cocok untuk gaya desain apa saja dan mudah dikombinasikan hampir ke semua jenis dekorasi. Contohnya, pada dapur. Untuk membuat dapur lebih cantik dan terlepas dari kesan kotor, batu bata ekspos berwarna putih sangat cocok diaplikasikan untuk dapur. Begitu juga dengan kamar tidur. Anda bisa mengaplikasikan bata ekspos berwarna merah agar ruang tidur terkesan hangat. Meski bukan warna netral, namun warna bata ini mudah dicocokkan dengan warna lain. Untuk ruang tamu, warna bata ekspos merah atau putih keduanya dapat menjadi pilihan Anda. Tinggal mencocokkan furniture untuk desain yang Anda inginkan. Merancang batu bata ekspos gampang-gampang susah. Jika lahan tidak terlalu luas, sebaiknya tidak perlu menggunakan seluruh bidang dinding agar ruangan terlihat lega. Karena tekstur bata yang tidak rata, butuh ketenampilan khusus dalam teknik penyusunannya. Jika dipasang dengan tebal tipis yang tidak teratur, maka akan membuat tampilan dinding ekspos menjadi terkesan kumuh seperti rumah setengah jadi. Sebaiknya, bata ekspos digunakan pada interior atau veras yang memiliki atap, karena rentan terhadap jamur dan kelembaban udara. Agar lebih tahan lama, bata ekspos dapat dilapisi dengan waterproofing. Lapisan ini berfungsi menghindarkan air masuk ke dalam pori-pori dan diam di dalam bata yang bisa menyebabkan bata keropos. Karena dinding bata berguna sebagai pemanis, penampilan bata ekspos tidak hanya diperoleh dari penggunaan bata asli. Anda dapat memanfaatkan beberapa cara untuk mendapat tampilan bata ekspos. Salah satunya dengan cara seperti ini. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Mengekspos tekstur asli material bangunan merupakan terobosan baru untuk menghadirkan ruangan yang lebih bernuansa. Batu bata merupakan material bangunan yang paling banyak kita jumpai. Tapi perlu diingat, tidak semua batu bata nampak indah bila diekspos. Melalui penataan yang tepat, tekstur bata yang diekspos akan menambah sentuhan artistik bagi sebuah bangunan.